PEMBICARA 1 Popsicle atau es loli ini 100% terbuat dari sari buah murni asal Indonesia Tanpa pemanis buatan, Fems Wah, sensasi baru makan buah nih Biar kalian makin yakin, kita ajak kalian ya ke rumah produksinya Kui! Konsep homemade popsicle ini dikenalkan oleh sang pemilik di tahun 2015 Meski awalnya masih dibuat dalam sekali kecil, usahanya terus berkembang Karena peminatnya makin banyak Ntap soul! Buah yang sudah dikupas dan potong-potong selanjutnya Akan dihaluskan sampai benar-benar tak menyisakan ampas ya, Fems Asal tau aja nih, sudah lebih dari satu abad popsicle jadi salah satu dessert yang identik dengan musim panas Seiring berkembangnya zaman, es loli ini rasanya juga gak melulu manis atau asam yang segar Tapi bisa dikerasikan dengan rasa creamy dari susu atau yogurt Untuk membuat varian produknya semakin digemari di tiap generasi Wits, kasih kan cerita? Jadi lupa nih, kalau udah waktunya jus buah semangka ini masuk cetakan Konsep artisan popsicle ini gak pernah berubah meski permintaan terus bertambah loh Wits, jangan lupa Masukkan stick biar identitas popsicle-nya semakin terpampang nyata Fems, gak semua buah-buah bisa dimix and match untuk mendapatkan rasa yang pas di lidah Tapi kalau manisnya semangka, diberi sensasi rasa asam dari jeruk lemon sih Wah, sabi banget deh Segernya nampol, Fems Gak cuma gampang bikinnya Banyak banget kok ide buat bikin kreasi jenis hard ice yang satu ini Biar gak bosen Mulai dari tambahan topping seperti layer coklat Plus taburan sprinkle warna-warni Sampai dengan tambahin efek torch pada es loli yang udah dikombinasiin dengan marshmallow Gimana Fems, mau yang versi polosan sampai yang dimodifikasi? S yang satu ini bikin foto kalian instagenik banget kan? Hehehe